Salam sejahtera Malaysia, bertemu kita kembali dalam channel ini bersama Barita Terkini Ahli Parlimen UMNO yang terdesak akan sanggup menarik sokongan terhadap kerjaan perpaduan termasuk melapaskan jawatan sehingga menyebabkan berlakunya pilihan raya kecil PRK Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Nur Zazlan Mohamed berkata mereka akan membuat apa saja tanpa mengira kesannya terhadap kestabilan politik Buat masa sekarang ini saya percaya kerjaan perpaduan masih selamat karena adanya akta anti lompat pati tapi tak tahulah kalau ada ahli Parlimen UMNO yang sanggup nak letak jawatan dan setuskan PRK lagi sebab jenis disperado politik ini mereka sanggup buat apa saja demi nak penuhi hawa nafsu untuk berkuasa katanya dalam kenyataan pada Sabtu beliau berkata sekiranya itu tidak berlaku maka Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim masih ada 4 tahun lagi untuk meyakinkan pengundi bahwa kerjaan perpaduan adalah yang terbaik untuk negara jadi semua pihak dalam kerajaan perpaduan di Semenanjung ini baik UMNO, PTR dan DAP perlu memikirkan bagaimana cara untuk berdapat dengan DAP YAPAS serta PIN memastikan kerajaan hari ini dapat bertahan kuku hingga habis penggal pentadilan ujar beliau dalam pada itu Nur Jazlan berkata kesan daripada kemerusetan sokongan Melayu terhadap UMNO pada pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri PRN di enam negeri adalah kesan daripada serangan Semenis Cina dalam DAP dan Semenis PAS sebab itulah apa yang saya nampak kesan jangka panjang PRU-15 dan PRN LAPAS adalah satu hasil yang boleh dianggap sebagai by default ini karena walaupun DAP jadi pati paling cemerlang yang menang 46 kurusi daripada 47 yang ditandingi namun kemerusetan CIN nama UMNO yang semakin merundum karena serangan dari Semenis Cina dan DAP telah menggoyahkan UMNO sebagai benteng untuk menyekat kemerahan Semenis PAS yang menjadikan agama sebagai modal politik dikarena doktrin DAP yang mempengaruhi pengundi Cina untuk memilih satu pati sahaja membuatkan sejak lebih dua dekat akhirnya sudah memakan diri apabila pengundi Malayu juga dilihat sudah memilih untuk memberi undi mereka kepada satu pati yaitu PAS dakwanya apatah lagi katanya dengan image UMNO yang semakin dirosakkan oleh musuh luar dan pihak dalaman sendiri membuatkan pati memperjuangkan melayu dan dalam masa sama menjaga hak bukan melayu semakin dipinggirkan jika keadaan koronik ini berterusan maka DAP tiada pilihan lain kecuali mungkin mereka kena pilih PAS untuk membentuk kerjaan di masa depan sanggup dan beranikah DAP untuk rujuk semula dengan PAS yang telah caraikan mereka puluhan tahun dulu soalnya ketua UMNO bagian pulai itu berkata nasib malang itu bukan hanya akan merugikan UMNO tetapi juga merugikan mereka yang selama ini sibuk menyerang pati sendiri dari dalam ini karena kerusakan yang UMNO alami sekarang ini bukannya disebabkan oleh seorang pemimpin saja tapi di nama UMNO sendiri yang sudah dirosakkan oleh sebagai faktor luaran dan dalam tambahnya sekian berita hari ini terima kasih kita jumpa lagi selamat menikmati